Kronologi anak Pinkan Mambo dilecehkan ayat tiri sampai 2 tahun Aku habis mandi, pakai handuk Michelle Ashley, anak Pinkan Mambo mengaku mengalami pelecehan seksual oleh ayat tirinya Michelle mengaku dilecehkan sampai 2 tahun saat usianya masih 12 tahun Awal mula pertama dilecehkan ketika dirinya selesai mandi dan masih menggunakan handuk Saat berbincang dengan Nadia Alaidrus, anak Pinkan Mambo itu mengungkapkan kronologi pelecehan seksual tersebut Michelle mengatakan kejadian pelecehan seksual tersebut pertama kali terjadi ketika dirinya selesai mandi Ketika selesai mandi dan masih menggunakan handuk, ia ke kamar Pinkan Mambo dan ayat tirinya Saat itu ia mengira kalau sang ayat tiri tak ada di rumah Dikatakan Michelle, memang pada saat kejadian sedang tak ada Pinkan di rumah Alasan Michelle ke kamar Pinkan karena ingin mengambil baju lantaran lemarinya ada di kamar tersebut Namun tadi sangka ayat tirinya juga ada di kamar tersebut Ia sangat kaget ketika melihat ayat tirinya muncul di balik lemari Saat itulah anak Pinkan Mambo mengalami pelecehan seksual yang dilakukan ayat tirinya sendiri Michelle mengaku sangat terpukul dilecehkan oleh ayat tirinya Jangan lupa like, share, dan subscribe